assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tercintaku pecinta dapur welcome back to my channel kali ini dapur mama caca mau masak udang nah ini udangnya itu jumbo nah ini saya mau masak udang bacem asam pedas dengan lombok ijo untuk bumbu halusnya saya pakai 2 siung bawang putih kemudian ada 3 butir bawang merah kemudian 1 putir kemiri, sedikit jahir laos lengkuasnya sedikit saja kemudian disini saya pakai kunyit sedikit disini ada serai 2 biji kemudian ada daun salam kemudian untuk cabai rapitnya saya pilih yang merah-merah ini saya pakai 10 biji nah ini saya akan menambahkan cabai ijo muda kemudian 2 biji tomat nanti saya akan kasih bawang bombay juga nah untuk langkah awal kita akan haluskan untuk bumbu-bumbu halusnya kita cincang dulu biar lebih mudah untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya atau 1 sendok garam seperti ini sekarang kita haluskan ya kalau misau contohnya nah setelah halus kita akan geprek lengkuasnya kemudian serai lalu kita siapkan wajan dengan api kecil kita tuang minyak secukupnya kita masukkan bumbu kemudian kita masukkan cabai hija ini sudah saya cuci dan tidak perlu dipotong-potong nah setelah bumbunya harum kita masukkan udang ini udangnya sengaja tidak saya kupas cuma ini sudah saya bersihkan dan kotorannya sudah saya buang lalu kita tambahkan air sesuai selera mau banyak kuah atau sedikit bisa diatur kita diamkan biar sampai mendidih kemudian disini kita siapkan ya bawang bumbunya ini saya pakai 50% saja atau separuh kemudian tomat nah cukup seperti ini nah setelah seperti ini kita bisa balik ya jadi memasak udang ini kita tidak perlu lama-lama ya waktunya karena semakin lama dia manisnya akan hilang nah setelah mulai mendidih seperti ini kita masukkan bawang bumbunya kemudian tomatnya juga kemudian kita ratakan ya seperti ini nah sudah selesai udang bacem pedas manis dengan lombo hijau siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bumbu-bumbu tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati